Kita ke sorotan lain saudara, Presiden Joko Widodo belum bisa memastikan kapan akan mulai berkantor di ibu kota negara IKN Nusantara. Presiden menyebut jika fasilitas listrik dan air sudah siap baru akan pindah. Beberapa waktu lalu, Presiden pernah menyatakan akan berkantor di IKN pada bulan Juli ini. Namun saat kembali ditanya kapan akan berkantor di IKN, Presiden menjawab akan berkantor di IKN jika fasilitas listrik dan air sudah siap. Presiden juga mengaku telah mendapat laporan dari Kementerian PUPR tentang perkembangan pembangunan di IKN. Menurut Jokowi, saat ini belum bisa berkantor di IKN. Soal pemindahan ibu kota RI ke IKN, Presiden Jokowi menyatakan tidak ingin memaksakan jika memang kondisinya belum memungkinkan. Jokowi menyebut surat putusan Presiden atau Kepres tentang pemindahan ibu kota ke IKN belum rampung. Menurut Presiden, tidak menutup kemungkinan Kepres itu diterbitkan oleh Prabowo Subianto setelah menjabat sebagai Presiden. Soal Kepresnya, Kepres pemindahan ibu kota apa bakal terlaksana sebelum 15 Agustus? Kepresnya bisa sebelum, bisa setelah Oktober, kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum jangan dipaksakan. Semuanya dilihat, progres lapangannya dilihat.